Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Irjen Verdi Sambo dan empat tersangka lainnya, Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C terus berkembang. Bahkan Kejaksaan Agung telah mengerahkan 30 orang jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa ada 30 jaksa dalam menangani perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Itu masih dalam proses penelitian oleh tim penuntut umum. Itu aja saya kasih jawaban. Udah, ada tim jaksa jumlahnya 30 orang jaksa. Diketahui dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya, yakni Putri Candrawati beserta Barada E, Brip KRR dan KM alias Kuat Maruf, sebagai tersangka pembunuhan Brigadir C. Kelima tersangka dicerat dengan Pasal 340 Subsidara Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 56 KUHP terkait dugaan pembunuhan berencana. Iqbal Jek TV melaporkan.